Penyakit berjudi masih menjadi penyakit masyarakat Indonesia yang sulit untuk dihilangkan. Hal tersebut pun mendorong peningkatan transaksi judi online yang sangat fantastis. Berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPETK, sepanjang semester 1 2024 nilai transaksi judi online di Indonesia telah mencapai 100 triliun rupiah. Indonesia mampu mengalahkan total penjudi online Kamboja dan Filipina, yang di mana kedua negara tersebut dikenal sebagai pusat server judi online. Mirisnya, penjudi online di Indonesia terdapat usia anak-anak hingga remaja. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPETK mengungkap sebanyak 197 ribu anak dan remaja di Indonesia bermain judi online. Nilai transaksi judi online yang melibatkan anak dan remaja mencapai 293,4 miliar rupiah. Secara keseluruhan, dari usia kurang dari 11 tahun hingga 19 tahun, terdapat 197.054 peserta atau ANAT, dengan total deposit depo 293,4 miliar rupiah dan dengan frekuensi 2,16 juta transaksi. Terima kasih telah menonton!